Guna untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, Pemerintah Desa Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, gelar pawai karnaval. Menariknya dalam karnaval kali ini diikuti ribuan peserta, mulai dari jejang taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga umum. Para peserta karnaval sengaja menyuguhkan penampilan dengan menggunakan beragam busana yang apik dan menarik. Tak hanya masyarakat umum, kemeriahan pada karnaval tersebut juga sangat disambut antusias oleh para pelajar. Sedikitnya dalam satu sekolah mengeluarkan sejumlah ratusan siswa atau peserta untuk ikut andil dalam gelaran karnaval kali ini. Seperti halnya, sekolah dasar negeri Satu Celuring ada sekitar kurang lebih 200 siswa yang terdiri mulai dari kelas 2 hingga kelas 6 yang sengaja diikutsertakan untuk memeriahkan karnaval hut kemerdekaan ke-78 tahun. Sementara itu, dalam pawai karnaval tersebut, para peserta dari sekolah dasar negeri Satu Celuring menampilkan penampilan terbaiknya, mulai dari drum band hingga pawai budaya. Selain itu, bukan hanya pawai budaya. Dalam gelaran peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun sendiri, SD Negeri Satu Celuring juga mengikuti beragam kegiatan, salah satunya lomba gerak jalan. Dan diharapkan melalui pawai karnaval seperti ini, nantinya mampu membawa edukasi terhadap siswa dalam melestarikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya minta sampaikan bahasanya, bahasanya kegiatan dan amal pada siang hari ini atau pawai pada siang hari ini yang dilaksanakan oleh Desa Celuring, SDN Satu Celuring, sengaja mengeluarkan kira-kira 2 ratu peserta. Ya inilah rombongan dari R.A. Arosidin Celuring yang ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. ...pawai kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan untuk ke depannya SDN Satu Celuring, tambah jaya dan tambah maju yang diikuti oleh guru-guru pembimiannya sekitar 21 pembimian. Ya di bagian depan ada pembawa identitas lembaga dalam melaksanakan kegiatan Pawai ini. Lampangun Negara Republik Indonesia yaitu Guru Garuda dan Presiden serta Wakil Presiden. Dilanjutkan dengan Semoga SDN Satu Turis siswa-siswi yang mengenakan pakaian Jaya dan super.